Informasi pertama, bus antar lintas Sumatera yang terguling di Malala Kabupaten Agam, Sumatera Barat akhirnya berhasil dievakuasi. Akibat kecelakaan 50 penumpang jadi korban, satu di antaranya meninggal dunia. Dua unit kren dan satu mobil derek dikerahkan polisi untuk mengevakuasi bangkai bus antar lintas Sumatera yang alami ringsek parah. Usai terguling di jalur alternatif satu arah di Malala Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proses evakuasi bangkai bus menjadi tontonan pengguna jalan. Barang bawaan para pemudikan tercecer di sekitar TKP kecelakaan juga dibawa ke Polresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. 49 penumpang yang terluka dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Satu penumpang lainnya meninggal dunia. Yang mana korban itu terdiri dari 31 ada dirawat di rumah sakit Padang Pariyaman, kemudian 17 ada dirawat di wilayah Kepitinggi, yaitu di Pakai Air Pukar sama puskesmas Malala. Polisi hingga kini masih memburu sopir bus yang diduga kabur usai kecelakaan. Sopir yang kabur bisa dijerat pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Bus yang membawa pemudik arus balik dari Medan Tujuan Jakarta terguling diduga akibat remblong saat melintasi turunan dan tikungan tajam dengan kecepatan tinggi. Seripurnama melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.